BABU SAROKAL ABDU 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 SAROKAL ABDU BABU SAROKAL ABDU SAROKAL ABDU QUONDER Wa'iza-sta'n syakta' fabalik Dan apabila engkau membrasukkan pakem air ke dalam hidung memasukkan air ke dalam hidung fabalik makat maksimalkanlah Orangmu Ila antaku naso'iman kecuali bahwa engkau dalam keadaan puasa. Jadi kalau kita masukkan air ke hidung, Bapak, Ibu sekalian kita masukinnya begini. Sedot. Mubalagoh. Ini mubalagoh. Sunnah. Sunnah kedua. Yang pertama asal dia masuk aja. Yang kedua, mubalagoh. Jadi kalau kita lagi puasa, mubalagoh nggak boleh. Asal ada aja dia. Asal masuk aja air. Tapi kalau lagi nggak puasa, Boleh kita sedot sampai ke haisung. Ujung pangkal hidungnya. Lalu disempretin. Seret-seret. Begitu. Jadi sunnahnya itu bagus begitu. Kecual lagi puasa jangan. Sama dengan kita kekumur. Itu ada mubalagohnya, ada tidaknya. Kalau lagi puasa, Nggak boleh mubalagoh. Asal masuk air aja. Masukin air. Lagi puasa. Kalau lagi nggak puasa, Masukin air. Cua. Sunnah mubalagoh. Kalau lagi, Tidak puasa. Sebab kalau nggak puasa, Dimubalagohin, Itu Dikhawatirkan air masuk. Nanti korupsi jadinya itu. Lagi panas-panasnya. Capek-capeknya. Aus banget. Dia masuk tanpa kita sadar, Itu bisa batal. Kenapa? Karena mubalagohnya tidak disunakan. Karena dia lagi puasa. Bapu man khutamah ala khadimihi makhopata su'idzani. Ini bab orang yang memberikan tanda cap. Kepada pembantunya, Karena takut buruk sangka. Adalah kami, Dari Abil Aliyah berkata, Adalah kami pernah diperintah, Untuk kami mengecap. Memberi tanda. Atas budak. Dan kami menimbangnya. Budaknya ditimbang. Karena memang budak itu harta. Dulu tuh begitu. Budak itu harta. Dan kami menganggap dia. Karena benci bahwa dia itu akan menjadi kebiasaan buruk yang sangka. Jadi ditandain. Atau menyangka salah seorang kami akan sangka buruk. Jadi ditandain. Biar ketahuan. Kalau dia berbuat buruk ini. Nanti bisa dijual atau bagaimana. Tadi kan disuruh jual. Kalau dia melakukan pencurian. Sama dengan melakukan maksiat lainnya. Bama suka dia berzina. Ya budaknya dijual aja. Ini dulu ya. Sekarang kita gak punya budak. Adanya pembantu. Pembantu kita di rumah. Bama dia pacaran mulu. Ganti pak. Bama membantu pacaran mulu. Ganti. Dia maksiat mulu. Ganti. Aga sembahyang. Ganti aja. Jangan dipelihara. Kalau aga sembahyang mah. Ini maksiat. Kalau masih bisa diajarin. Ajarin. Suruh sembahyang. Tuntun. Tapi kalau udah gak bisa. Baru. Aku telah mendengar Salman berkata. Sesungguhnya aku. Memperhitungkan. Uroka. Jadi uroka. Ada kelewatan tadi ya. Kelewatan ya. Babu man ada ala khawadimihi. Mahkaw patah zonni. Bab orang yang membuat perhitungan kepada pembantunya. Karena takut sangka-sangka. Sangka buruk. Dari Salman. Kalau berkata. Saya inni la'uddul uroka. Ala khawadimi. Mahkaw patah zonni. Sungguh aku. Memperhitungkan. Akan. Tulang yang telah dimakan. Dagingnya. Jadi tulang. Ada tulang. Dagingnya udah dimakan. Ala khawadimi atas. Maksudnya nih. Oleh. Pembantuku. Mahkaw patah zonni. Karena buruk. Sangka. Karena takut sangkaan. Maksudnya buruk sangka. Jadi diperhitungkan. Makan-makan aja. Sesungguhnya aku. Memperhitungkan. Akan. Tulang yang dimakan. Dagingnya. Karena takut buruk sangka. Diperhitungkan. Diperhitungkan. Ini budaknya. Ditandain. Ya. Babu adabil khadim. Bab adab seorang pembantu. Nah ini umum ini. Buat pembantu sekarang. Maupun dulu ya. Walaupun yang pembantu disini. Untuk dalam ini adalah. Dalam kitab ini. Ini pembantunya. Maksudnya budak. Jadi kalau adab. Semua orang. Maksudnya. Wabila ikulah haddasana Ahmad ibn Isa. Kulah haddasana Abdullah ibn Wahbin. Kulah akhbarani makhrumata. Ibn Bukairin. An abihi kulah samihitu. Yazid ibn Abdillah. Ibn Kusaitin. Kulah arsala arsala Abdullah ibn Amrin. Kulah man la'u biza'ah bin awbi warikin. Riwayat dari Abdullah. Dari. Riwayat daripada. Ibn Bukair. Dari ayahnya berkata. Aku telah mendengar. Yazid bin Abdullah bin Kusait. Berkatanya. Telah mengirim oleh Abdullah bin Umar. Akan budak miliknya. Dengan membawa emas. Atau perak. Fasorofahu. Lalu budaknya menukar itu emasnya. Dengan. Ditukar. Dengan uang. Fa'ansur amisorfi. Lalu aku. Ya. Aku melihat dengan penukarannya itu. Fa'ansur amisorfi. Lalu ia menantikan. Dengan penukaran itu. Faroja'a ilahi. Lalu dia kembali kepadanya. Kepada Sayyidina Ibn Umar. Fajaladahu jaldan wajian. Jildan wajian. Lalu. Ibn Umar. Menjilidnya. Mencambuknya. Gara-gara apa. Ditukar itu. Pembantu ini. Adabnya. Kurang adabnya. Disuruh. Bawa duit. Malah disuruh bawa emas. Emasnya ditukar pakai duit. Ketahuan nama Tuhannya. Yaitu Ibn Umar. Maka dijilid. Dicambuk. Itu budaknya. Dengan cambukan yang menyakitkan. Wa qala izahab fa khuzi lazi li wa la tasribhu. Lalu ia berkata. Sayyidina Ibn Umar. Pergi olehmu. Ambilkan milikku. Dan jangan kau tukar dia. Artinya disini. Kalau orang melakukan kesalahan. Mesti dihukum. Seperti budak ini. Disuruh bawa. Emas malah ditukar emasnya. Pakai duit. Emang kalau ada budak. Melakukan kesalahan. Atau anak buah melakukan kesalahan. Atau murid melakukan kesalahan. Kita bingung tuh Pak. Bagaimana nih cara menyelesaikannya. Anak melakukan kesalahan. Kita bingung tuh. Karena mereka itu berada di. Pengawasan kita. Kita akan berpikir. Bagaimana. Untuk menyelesaikan ini. Kalau masih bisa diajarin. Masih bisa diarahkan. Kita arahkan. Kalau udah gak bisa. Kita ganti aja. Tapi kalau anak ya gak bisa. Anak kita sampai kapanpun. Jadi anak kita. Kita berusaha untuk. Supaya. Baik. Bagaimana caranya. Ciptakan lingkungan. Yang berpendidikan. Yang agamis. Dari ibni Mas'ud. Berkata beliau. Aku pernah memukul budakku. Fasami itu. Lalu aku dengar. Min khampi. Dari belakangku. Sautan. Ada suara. Beliau mendengar suara. Dari belakangku. Aku mendengar suara. Dari belakangku. Ada suara. Dipukul budaknya. Dengan zolim. Pukulnya itu keras. Menyakitkan. Tiba-tiba dengar suara. Iqlam Aba Mas'ud. Ya. Allah. Akdaru alaika min ka'alaih. Ketahui oleh Aba Mas'ud. Allah lebih kuasa atasmu. Daripadamu atas budak. Atasnya. Atas budak ini. Kalau kamu pukul dia. Allah lebih kuasa untuk mukul kamu. Ditegur langsung. Ya. Ini pelajaran buat kita. Ya. Jangan kita menyiksa orang yang ada di bawah kita. Orang yang ada di pengawasan kita. Jangan dia pukul. Jangan pakai main pukul. Orang bisa marah. Banyak yang tidak menerima. Fal-taftu. Lalu aku menoleh. Faizan huwa Rasulullah SAW. Tiba-tiba dia adalah Rasulullah SAW. Kultu aku berkata. Ya Rasulullah SAW. Jadi beliau ditegur kaget. Ternyata yang negur itu Rasulullah SAW. Dia budak itu merdeka ya Rasulullah SAW. Karena wajahullah. Karena ridha Allah. Saya merdekain aja ya Rasulullah. Jadi langsung diberi tidayah ya Rasulullah SAW. La la fatahadzkan naruh. Masya Allah. Kata Nabi. Ketahuilah. Jika engkau tidak melakukan itu. Enggak bebasin itu budak. Nisaya api neraka akan menyentuhmu. La la fatahadzkan naruh. Atau api neraka akan menghanguskanmu. Ini pelajaran buat kita. Apabila kita punya pembantu. Jangan sampai kita menyiksanya. Tapi suruhlah. Pembantu kita. Yang sesuai keadaannya. Dia mampu. Silakan. Enggak mampu. Jangan. Jangan menyuruh orang di atas kemampuannya. Atau itu menyiksa namanya. Apalagi sampai menyiksa. Jelas-jelas menyiksa. Haram hukumnya. Dan bisa menyakiti orang. Menyakiti orang. Allah sangat marah. Seperti ini. Andai kata tidak dilakukan. Pembebasan itu. Kepada budak itu. Maka. Api neraka akan menyentuhnya. Api neraka akan menghanguskannya. Begitu pula kita. Kalau melakukan kesalahan. Kesalahan. Dosa. Api neraka akan siap menyiksa kita. Kita melakukan kedosaan. Oleh karenanya. Jauhkan. Sejauh-jauhnya. Berbuat dosa. Fisirri wal alaniya. Baik dalam keadaan rahasia. Enggak ada orang. Maupun dalam keadaan banyak orang. Jauhkan sejauh-jauhnya. Baimu latakul qabahullahu wajahu. Ini babja anak engkau mengatakan. Qabahullahu wajahu. Semoga Allah. Menyumpai ini. Mengkejikan. Memburukkan wajahnya. Dirinya. Maksudnya. Janganlah engkau mengatakan. Semoga Allah. Memburukkan. Wajahnya. Artinya apa? Jangan kita suka. Nyumpai orang. Iya. Nyaman. Jadi kalau begitu bagaimana? Doain aja. Doain aja. Allah Yahdi. Allah Yahdi. Yahdikumullah. Yahdikumullah. Doain aja. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya. Itu halus tapi. Halus itu kata-kata apa? Tapi nyelekit itu. Allah Yahdi. Kita kesel banget sama dia. Allah Yahdi. Keselannya kita masih doain tuh. Masya Allah. Ya kayak Nabi kan begitu. Ya. Lagi di taib Nabi kan begitu. Nabi sampai giginya patah. Berdarah pipinya. Upaya keningnya. Disuruh sumpahin. Apa kata Nabi? Allah. Allah ma'di kaumi fa'innahum la'ya'lamu. Ya Allah berilah petunjuk. Kaumku karena mereka gak tahu. Jadi penuh maaf. Penuh maaf. Penuh maaf. Itulah dakwahnya Nabi. Nabi di Mekah itu berapa lama? Lama. Tapi. Ya. Yang ikut semasa sedikit. Tapi Nabi tetap sabar. Itulah yang namanya berdakwah. Sabar. 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 Masya Allah. Kesabarannya Nabi. Itu adalah ujian yang Allah berikan kepada Nabi. Nabi tetap bersikakah di kota Mekah. Ketika Nabi diperintahkan untuk berhijrah. Karena memang di Mekah sudah tidak kondusif lagi. Untuk berdakwah. Dari Abu Hurairah. Berkata iya. Janganlah. Engkau mengatakan. Kau bahullah. Wajah. Semoga Allah. Memburukkan wajah engkau. Dan wajah orang yang menyerupai wajah engkau. Jangan sampai begini. Jangan sampai nyumpain orang. Jangan. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menciptakan Nabi Adam AS atas bentuknya. Walaupun kita dizolimin itu. Walaupun boleh gitu ya. Tapi sebaiknya sih jangan Pak. Salih Allah aja. Orang yang dizolimin itu doanya kabul. Walau karena kafiron satu riwayat melatakan. Sekalipun dia kape. Kita umpama. Dijailin. Dipukul kita. Dihapiin kita. Kita sumpahin. Biar tangannya sengkle. Itu bisa sengkle tangannya Pak. Mana abis sengkle kita kesianan sama dia kan. Kalau bener-beneran ngertak doang sih gak apa-apa. Gertak doang. Habis aja takut gitu. Bukan nyumpain. Cuma ngertak aja. Mamun. Iya. Cukupnya. Bila.